Assalamualaikum Wr Wb Di kesempatan kali ini Saya mengajakkan kawan Kita mau Lakukan Penggantian bibit Ini bibit Alfukat mici Dan pertumbuhannya kurang bagus Ini dibandingkan dengan Alfukat mici yang lain yang kita tanam kemarin Bersamaan usianya Tapi ini Kami bilang ini kuntet Dia sulit untuk berkembang Walaupun memang kemarin sudah saya lakukan Pemotongan pucuk sini Sudah ada keluar Tunas-tunas yang baru Tapi saya pikir ini juga agak lambat Jadi tidak usah kita pertahanan Jadi mending kita ganti saja Dengan bibit yang baru Supaya nanti Pertumbuhannya itu bisa Lebih bagus daripada ini kita pertahanan Nanti takutnya mengecewakan Kalau kita bandingkan misalnya dengan ini Ini dengan usia tanam yang sama Ini kan jauh lebih besar ya Nah jadi kita ganti saja Dan penggantinya sudah kita sediakan Ini dia Wah tuh lihat Ini ukurannya sudah besar Walaupun memang ini Jenisnya berbeda ya Ini Alfukat Saya lupa kemarin Ini Green tamu Atau long green gitu ya Namanya Saya lupa Tapi yang jelas ini pun Mau dikembangin Dikembangin juga Jadi kita pakai yang ini saja Tuh ya Ini sudah Sudah cukup besar Dan memang harusnya Kalau kita mau nanam itu Supaya Perkembangannya bagus Ya dengan bibit-bibit Ukuran seperti ini Tuh ya Jadi kita harus ada stok Dan ini Insya Allah nanti Perkembangannya bakal cepat sekali Ya bakal jauh lah Ini saja sudah 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 jauh dengan yang disana ya Apalagi kita tanam ke tanah Ini bakal Luar biasa Seperti yang disana Karena misalnya di ujung sana itu juga Ukurannya besar sekali Oke kita lakukan penanaman ya Hari ini Jadi kita Tambal sulam Selamat menikmati Oke guys Sekarang kita masukin bibitnya ya Ini bibitnya Selamat menikmati Selamat menikmati Agak kasar guys Tak takik Ini kita posisikan Di Arah matahari Jadi arah matahari Sepertinya disana Jadi ini yang Yang arah Apanya harus kesana ya Yang kurang Bagus Tajuknya kesana Ke arah matahari Supaya nanti terbentuk Apa namanya Tajuknya arah kesana Supaya dia sempurna Oke Kira-kira seperti ini Mudah-kira Mudah-mudahan guys Sudah oke Dan kita timbul Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys Sudah selesai ya Ini sudah kita tanam Nanti tinggal kita pasang Ajir aja ya Supaya dia bisa Nahan Enggak Enggak seperti ini Supaya bisa berdiri tegak Rapi ya Tinggal kita kasih ini Kita siram Ya Biar supaya Ada modal Aduh Siram Mudah-mudahan Nanti pertumbuhannya Lebih bagus lah Oke Oke Kawan-kawan Ini aja video kali ini ya Saya hanya Apa Video Untuk Apa namanya Tambal sulam Hari ini Ya Sekali nanti ini Mau dipasang Anggirnya Oke gitu aja Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Dan menginspirasikan Kawan yang mungkin belum Memulai ya Silahkan memulai Gak usah pikir Modal banyak-banyak Berapapun yang mungkin Sekarang ini yang bisa Anda Lakukan untuk Berkebun Silahkan Kalau hanya bisa Nenam satu bibit Satu bibit Dua Dua Tiga Atau Kalau ada modal Lebih banyak Bakal mudah untuk Cepat suksesnya Oke Kawan-kawan Itu aja Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati